Game DDD King ada update terbaru guys Ada 3 waifu baru Tambahan 4 si Sarah Tambahan 4 si Linia Pekerjaan Linia menjadi suster melakukan pekerjaan tangan untuk eventual kelas C Lanjutan story si Linda Dan special event Valentine Itulah update game terbarunya guys Dan sekarang kita lanjutin cerita man still eatingnya Terakhir kan disini ada manusia atau player Yang menjadi penjahat teman-teman Yang dia ini yang dapat quest dari sistem itu Kalau berhasil menjadi dipromosikan ya Menjadi regular villain Yang dia bilang nih player lain belum pernah mencapai ini semua untuk mereka Lakukan misi ini dengan baik Lalu tiba-tiba ya dari belakang villain ini Muncul bola-bola besi guys Ya pasti dong itu dari serangan si MC Banyak bola-bola besi yang menuju si penjahat ini teman-teman Tapi seketika kan ya dari bawahnya itu ada kayak akar-akar batang pohon gitu teman-teman Yang merambat yang melindungi dia anjay Ini mirip kayak kemampuannya di naruto kali ya Harashima Senju Dan bola-bola besi itu enggak berasa mengenai si penjahat itu teman-teman Karena akar-akar batang pohon itu melindungi si penjahat ini nih Jangan itu kemampuannya nih Lalu penjahat ini bilang Apa yang terjadi? Aku ditemukan Terus MC kita bilang Jika kau bersembunyi diantara warga dan membunuh apa keamanan pada gelombang pertama Mungkin ada lebih banyak kematian diantara warga Apa rencanamu untuk berpura-pura menjadi anggota pasukan keamanan Dan membunuh warga setelah menghilangkan kecurigaan mereka terhadapmu Kata si MC guys Oh Kau menggunakan otakmu lebih-lebih baik dari yang kuduga Kata si MC lagi sambil Di kedua belah tangannya itu Bola-bola besi itu banyak banget loh Berterbangan Kayak itu senjata MC untuk melawan penjahat ini teman-teman Aku sudah lama tidak bertemu denganmu Kata MC Yang Joseph MC tau dia loh Terus penjahatnya kaget nih Apa Apakah kamu mengenalku Namanya ini ternyata Yang Joseph Player level B Potential villain Ability Memakan lagi manusia Penjahat ini yang nantinya akan memimpin daftar player level A Dan akan disebut black sensor Anjay Kata MC ya Aku sangat mengenalmu Wahai penjahat Anjay Yang si yang Joseph ini kan bilang Aku tidak mengenalmu Kamu tidak peduli Mengucap Kamu tidak perlu mengucap kata villain Sekilat sepertinya Kau adalah player level A Aku melihat abilitimu adalah memanipulasi logam Gila Yang Joseph ini langsung tahu loh Si penjahatnya langsung tahu kemampuan si MC Aku tahu kamu sangat percaya diri Kata MC ya Eh kata si penjahat ini Yang Joseph ini Aku tahu kamu sangat percaya diri Tetapi setinggi apapun kelasmu Tetapi setinggi apapun kelasmu Ada yang disebut Compabilitas Ability Bola besimu tidak akan mengenaiku Kata si villain Langsung menyerang MC dengan akar-akar batang pohon itu MC lah ya aku tahu MC sambil tersenyum nih Dan dari sekitar area wajahnya itu kan ya Udah keluar kaya merah-merah gitu teman Ada kaya api-apinya gitu Aku tahu kemampuanmu dengan baik kata MC Dan langsungnya MC buka mulut langsung aja dok Gila Gila-gila-gila-gila Ada kaya Apa? Kayak sembusan semburan api Naga teman ada api dari mulut si MC Tapi ada hal tidak kau ketahui Kata si MC kepada si penjahatnya itu Ini kaya bakal kebakar kali ya Terus flashback di masa lalu Iya loh Dia pemimpin yang sebut black sensor teman-teman Dan dia itu memakai jubah Seperti pohon-pohon gitu loh Seperti raja Raja hutan kali ya Lebih kaya penjaga hutan Tapi ini manusia teman-teman Dan dia menyerang manusia itu sendiri Akar-akarnya itu dia diletakan ke tubuh manusia Bahkan sampai masuk ke Melalui mulutnya itu loh Mulut korbannya Anjay Ini kehidupan MC yang sebelumnya ya Kesar besi Berapa lama kau akan bersembunyi Tentakelku akan membunuh mereka semua Mau kau kamu duduk dan menonton Sementara aku melahap semuanya Ternyata Dulukannya The Eldritch Tentakel yang justup Ability memakan lagi manusia Dan kehidupan sebelumnya ini udah player yang Ah teman-teman MC masih bersembunyi di celah-celah pohon itu kan ya Berteriaklah dengan keras Seperti yang kau lakukan sebelumnya MC ternyata Agak kewalahan mengalahkan teman Karena MC terluka nih di bagian dadanya Tersebagai kehidupan sebelumnya Eh kehidupan yang sekarang MC kan siap-siap dengan hembusan naganya Hembusan apinya Tapi MC Ngambil posisi lagi nih Menghindari serangannya itu Lalu penjahatnya kaget Apa? Enggara kan apa itu? MC berhasil menghindarinya loh Tiba-tiba MC udah Menghindari ke samping aja guys Dan MC langsung Meleset maju ke arah si penjahat itu Penjahat ini bilang ya Yang Yusuf bilang Bukankah dia player jarak jauh seperti ku Sambil MC itu Tiba-tiba ada api Penjahatnya ini bingung lah Bocah yang melempar Bula logam kemana-mana Tiba-tiba mempunyai ability api Brengsek Penjahat Tuan Aku hanya menjalankan misi Jika kau mengampuni ku Itu saja Aku akan memberikan semua hadiah Kau dapatkan dari event kemarin Kata penjahat itu kepada MC nih Negosiasi kayak guys Aku cerdas Aku akan memberimu semua hadiahnya Tapi apakah kau akan menolaknya? Aku ada dalam keadaan sehat Jadi aku tidak lelah Aku beritahu kau Kau bisa menyelesaikan misinya Gila Tapi ini sambil bersembunyi lah Bermin bertahan Siang Yusuf ini guys Bergembira lah Aku juga mengatakan itu lah kehidupan yang sebelumnya Apa? Dia tidak berhenti kehidupan sebelumnya Penjahat ini bingung Itu benar Langsung aja api menyembur ke arah penjahat itu teman-teman Cocok ini kan ya MC punya ability api Sedangkan yang Yang Yusuf Potensial villain ini Kemampuannya kayak kayu guys Anda berada pada level yang diperbolehkan untuk masuk Ini dari situasi di luar session soul Kita tidak tahu Get mana yang akan kita temukan di dalamnya Jadi semuanya tetap lawas pada Kata tentara yang bakal masuk ke dalam Ayo semua orang masuk Setelah dapat keringatan dari sistem lagi Hati-hati Daerah ini berbahaya Terus satu persatu masuk ke dalam zona itu guys Setelah Anda masuk Anda sudah dapat keluar Kecuali kondisi tertentu terpenuhi Sementara pasukan yang bantuan masukkan ya MC masih menyemburkan nafas naga nih Nafas apinya itu Ke arah si penjahat ini Tapi di depan prajurit itu yang baru masuk itu Mereka kaget nih Karena ada dia bilang Seekor laba-laba Itu adalah laba-laba raksasa Terus yang komandan regunya itu bilang Pak Jumo Jangan berisik Diamlah Siapa di sana? Ada suara yang bilang ya Ah Kami adalah tim penyelamat Pasukan tempur monster Tim penyelamat Loh Beda orang teman-teman Gue kira karena bekas luka itu sama Penjahan itu Komandan penjaga stasiun Ternyata beda Tapi dari atas kan ada giat yang terbuka Terus ketua regu tim itu bilang Namun korbannya adalah warga sipil Aku belum mengerti Apa yang sebenarnya telah terjadi Terus yang komandan penjaga stasiun Terus yang komandan penjaga stasiun Terus yang kami mengevakuasi tempat itu Berkat tim pasukan tempur monster Kami mengikuti instruksi mereka Ketua tim regu bantuan ini kaget Apakah ada prajurit? Dimana dia sekarang? Apakah dia terluka? Hah? Kemudian Komandan menjaga bilang Prajurit tersebut mengelola tempat penampungan sementara Tapi kami mengikuti instruksi mereka Apakah namanya Yunhwok? Bagaimanapun kami mengikuti instruksinya Limin Hei ketua regu tim ini Geram gitu guys Kesal Ah kebetulan rambutnya runcing Dan apakah dia orang yang terkadang tersenyum jahat? Itu kan ini dari sosok suara Regu bantuan Terus yang ketukau mana pemimpin itu bilang Ya itu benar Aku tidak tahu Pemimpin unit Itu sosok Yunhwok sebenarnya Oh Pak Junho Diam kau bajingan Bajingan rendah sepertimu Tidak tahu apa-apa Ya ya Maafkan aku Kata si Pak Jumwok Ini Pemimpin unitnya Sebel banget gitu ya Terus karena pemimpin unit itu Bajingan itu Tidak Masuk kau perjurit itu Taukah kau dia rank F Aku akan mengambil alih komando mulai sekarang Aku rank C Anjay Sombong antara perbedaan Sombong antara perbedaan Sombong antara perbedaan Bagaimana kau bisa sampai disini Bukankah maksimal masuk adalah level 15 Apa itu? Ketua tim regunya ini bingung guys Bukankah maksimal itu? Aku pernah dengar Aku pernah mendengar tentang ranknya sebelumnya Namun bagaimanapun juga Aku mengikutinya Karena aku menggap sebagai seseorang yang bisa dipercaya Aku juga rank C Lalu mengapa aku harus mengikuti perintahmu? Anjay Komandan Eh apa ketua penjaga Session Session juga rank C Sama kayak ketua regunya Gila Mereka bilang Itu tim penyelamat Padahal saat ini Eventnya terbuka Bagaimana kau menyelamatkan kami? Apakah kau punya rencana Atau metode Untuk melakukan itu? Si Li Min He ini ketua regu ini Agak Bingung ya Ya pertama-tama dan terpenting Pintu masuk ada sisi jalan sempit Jika kita memasang penghalang Dan mempertanggap posisi kita semaksimu Mungkil Terus ada suara nih Sosok wanita Direktur Kita berada dalam masalah besar Wanita itu adalah Yang cewek Berambut panjang warna pink yang besar itu teman Gila jauh banget ya Oke Pemimpin unit Apakah anda terbuka? Pemimpin unit tim kedua Bagaimana kau sampai disini? Terus ke yang ketua tim Rukun Yitoh Benar Aku menggunakan koneksiku Untuk menemukanmu Itu tidak penting sekarang Warga mengetahui bahwa Itu adalah Gate ganda Dan semuanya Panik guys Gate ganda Double gate Di dalam gate Ada gate lagi Believe in your heart